Atas satu penyesalan itu cukup jadikan itu sebagai pelajaran yang terbaik di dalam kehidupan Dan jadikan modal terbaik untuk berbenah, berbuat yang lebih baik ke depannya Dan percayakan kepada Tuhan, kepada Allah SWT Tuhan yang maha memberikan kasih sayang yang sangat luas kepada umatnya, kepada manusianya Kepada siapapun yang hidup di muka bumi ini Semuanya dikasih sayang, dikasih hani, diberikan kasih sayang oleh Tuhan yang mahaesah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita selalu memanjatkan syukur kita kehadirat Allah SWT Atas segala limpahan nikmat yang tercurahkan, yang dicurahkan, yang dilimpahkan kepada kita semua Sehingga kita selalu diberikan sehat, walafiat dan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan dan bimbingannya Untuk selalu bisa belajar, selalu bisa meningkatkan kualitas diri kita bersama Kawan-kawan dan sahabat-sahabat sekalian Ketemu kembali, jumpa lagi dalam tema Sinau Becik Kali ini saya ingin mengajak berbincang-bincang dengan teman-teman, dengan sahabat-sahabat sekalian Nanti yang setuju boleh like atau komen Yang tidak setuju juga boleh komen lah Gitu kasih meluruskan atau mengkritik ya Silahkan saja Semata-mata now itu saya dengan juga mengajak teman-teman Di dalam berinteraksi di media sosial melalui Youtube Kang Sandri Channel ini Semata-mata di dalam menghidupkan kebaikan-kebaikan di dalam diri kita Terutama diri kita masing-masing dan mudah-mudahan bermanfaat Buat siapapun dan dimanapun yang menyaksikan tayangan ini Bismillahirrahmanirrahim Kita mulai dengan Sinau Becik Kali ini pembahasannya tentang sekitar penyesalan Setiap orang yang dianugerahi ide, gagasan, atau dianugerahi akal Untuk berpikir Dan tentu juga terkadang untuk memutuskan hal-hal yang dianggapnya penting Nah setiap keputusan itu tentu juga baik buruknya ada resiko Kan seperti itu Tetapi Tidak selalu keputusan-keputusan itu mungkin dibuat dengan matang Yang hanya cepat memutuskan atau mungkin di dalam keterdesakan Atau di dalam rasa yang emosi dan lain sebagainya Sehingga membuat satu keputusan-keputusan yang Yang akhirnya tentu akan membuat kita menyesal seperti itu Biasanya Kita lihat Pada beberapa peristiwa Memang ada Pemikiran orang yang Bukan sederhana tetapi Terkadang menyederhanakan satu persoalan Satu contoh misalkan Ada seorang mahasiswa Yang Sudah pada semester 6 Akhir Artinya ini sudah pada pendidikan Hampir Berakhir pada kuliah Kuliahnya Gitu Nah Tentu ada berbagai macam karakter orang menyikapi Bagaimana Menyiapkan ke depan agar lulus seperti itu Nah Satu watak Orang yang mungkin bisa Atau punya kemauan yang keras Atau mungkin dia punya target ke depan seperti apa Kemudian Ketika dia sadar bahwa Kuliahnya sudah Di semester akhir Dia bergegas Menyiapkan diri untuk Membuat karya tulis Yang biasanya membuat skripsi Atau mungkin di kampus lain Juga ada dengan istilah yang lain Yang intinya adalah itu sebuah tugas akhir Gitu Nah Di lain pihak Juga ada Teman-temannya mungkin yang Dalam posisi atau Di Situasi yang sama Di semester 6 Seperti itu Akhir tetapi Orang ini Lebih Menyederhanakan Ah nanti saja Biasanya seperti itu Masih lama Gampang saja nantilah Itulah itu mah gampang Biasanya seperti itu Nah Tabiat-tabiat atau Kebiasaan-kebiasaan seperti ini Ini juga disebut sebagai Satu keputusan Memutuskan apakah dia akan Segera membuat Tugas akhir Atau dia akan menunda-nunda Waktu untuk menyusun Dugas akhir Walhasil Ketika sudah pada Tahap Selesai Tentu yang menyiapkan diri Dengan cepat Dia akan Lulus di waktu yang Sesuai Dengan waktu Kelulusannya Nah Bagaimana dengan Yang menunda-nunda Dia Di saat temannya Di wisuda Di saat temannya Sidang Di saat temannya Merayakan Kelulusan Tentu dia hanya Bisa menyaksikan Nah Disitulah kemudian Timbul penyesalan Seandainya Waduh Seandainya Kemarin saya Seharusnya Kemarin saya Mestinya Kemarin saya Nah Itulah Penyesalan Penyesalan yang timbul Akibat dari Satu keputusan Yang tidak tepat Di dalam Menyikapi Satu Permasalahan Atau Satu impian Di dalam Dirinya Seperti itu Saya pernah Ngobrol Dengan Beberapa Kawan Ada yang Cerita Tentang Bagaimana Dia Yang Sudah Bekerja Di satu Lembaga Perbankan Seperti itu Kemudian Dia juga Punya Posisi Sebagai Karyawan Tetap Kemudian Setelah Sekian Tahun Dia Mengabdi Di perbankan Tersebut Rupanya Ada Persoalan Persoalan Yang Setelah Bercerita Banyak Itu Persoalan Itu Adalah Timbul Dari Dirinya Sendiri Melakukan Hal Yang Tidak Disiplin Mungkin Sikap-sikapnya Terlalu Berani Dengan Pimpinan Dengan Atasan Mengabekan Aturan Dan Segala Macam Merasa Sebagai Karyawan Tetap Dia Tidak Bakal Dipecat Karena Melanggar Paling-paling Biasanya Mendapat Teguran Nah Situasi Hubungan Yang Tidak Baik Komunikasi Yang Tidak Lancar Diantara Dia Dengan Pimpinannya Akhirnya Malah Dia Terbojok Sendiri Merasa Tidak Nyaman Sendiri Di Dalam Lingkungan Kerjanya Dia Apa Yang Dilakukan Si Orang Ini Kemudian Mengambil Keputusan Untuk Keluar Dari Perbankan Tersebut Nah Rupanya Keputusan Dia Keluar Itu Diantaranya Juga Ketika Orang Keluar Dari Perbankan Apalagi Dia Sebagai Karyawan Tetap Mungkin Ada Pesangon Ada Apa Ya Istilahnya Mungkin Pesangon Seperti itu Yang Bakal Didapat Dan Lumayan Besar Nah Akhirnya Dengan Berani Dia Membuat Surat Pengunduran Diri Dikirimkan Kepada Atasannya Dan Akhirnya Dia Direstui Untuk Keluar Nah Hidup kita Itu kan Selalu Berpacu Dengan Dengan Selain Mimpi kita Kedepan Juga Dengan Kebutuhan Setiap Hari Apalagi Yang sudah Berkeluarga Punya Anak Punya Istri Tentu Terus Dituntut Untuk Bisa Memberikan Biaya Penghidupan Biaya Pendidikan Seperti itu Setelah Sekian Tahun Si Kembali Ke cerita Tadi Seorang Karyawan Sekian Tahun Dia Merasakan Tidak Sebagai Karyawan Dan Akhirnya Timbul Persoalan Ekonominya Kemudian Dia Memutuskan Untuk Bekerja Di satu Lembaga Atau Perusahaan Swasta Di bidang Impor Nah Apa Yang Dia Sampaikan Ya Seperti Mahasiswa Tadi Seandainya Saya Tidak Resen Dulu Mungkin Tidak Seperti Ini Seandainya Tidak Ini Seperti Ini Ada Penyesalan Penyesalan Seperti Nah Sebelum Bagaimana Kita Menyikapi Penyesalan Itu Sebaiknya Seperti Apa Saya Ingin Sedikit Menggambarkan Bagaimana Bahayanya Kita Dibayang Dibayang Bayangi Oleh Penyesalan Penyesalan Itu Biasanya Selama Penyesalan Ini Tidak Bisa Ditaklukan Akan Selalu Hadir Dimana Kita Berada Ketika Kita Nongkrong Dimana Ketemu Dengan Siapa Cerita Persoalan Cerita Tentang Penyesalan Itu Yang Ujungnya Akan Penyesalan Dimana Terus Seperti Itu Nah Akibatnya Biasanya Orang Yang Dibayang Bayangi Oleh Satu Penyesalan Itu Dia Akan Beku Di Dalam Berpikir Tidak Tidak Mudah Mencari Solusi Ketika Dia Masih Dibayang Bayangi Oleh Persoalan Nah Yang Lainnya Berpikirnya Biasanya Pendek Yang Timbulnya Nanti Bisa Gampang Emosi Ini Dan Segala Macam Dan Itu Semuanya Adalah Yang Menimbulkan Kepada Persoalan Diri Sendiri Yang Ketiga Selain Itu Menimbulkan Pada Dirinya Akibat Dari Penyesalan Itu Sikap Pesimis Sikap Yang Selalu Membuat Dirinya Terbentur Terbentur Bahwa Tidak 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 Bisa Seperti Ini Tidak Mungkin Merasa Ketinggalan Tertinggal Seperti Nah Inilah Bahaya Bahaya Mungkin Di antara Penonton Yang Menyaksikan Hari ini Ada Yang Merasakan Seperti Itu Nah Inilah Bahayanya Dari Sebuah Penyesalan Nah Jadi Jadi Penyesalan Itu Tentu Kalau Di Dalam Agama Kita Ada Orang-orang Yang Melakukan Sesuatu Yang Merugi Kemudian Timbul Kepada Orang Yang Melakukan Merugi Itu Ada Istilah Satu Adalah Penyesalan Yang Kedua Dia Bertobat Atas Perbuatan Yang Sudah Dilakukan Nah Saya Ngerokok Dulu Supaya Lebih Relax Nah Sahabat-sahabat Sekalian Penyesalan Penyesalan Itu Yang Kita Bisa Baca Di dalam Kitab Suci Mungkin Silahkan Sahabat-sahabat Yang Menyaksikan Kalau Tidak Pas Bisa Dikomentarin Kita Melihat Orang-orang Yang Menyesal Yang Bahasa Menyesal Ini Biasanya Dikan Kepada Orang-orang Yang Sudah Tidak Punya Waktu Untuk Memperbaiki Diri Orang Yang Sudah Mati Dan Membawa Dosa Yang Banyak Di akhirat Nanti Dia Akan Menyesal Tetapi Dia Tidak Bisa Kembali Seandainya Saya Bisa Hidup Lagi Saya Akan Memperbaiki Sholat Seandainya Saya Bisa Hidup Lagi Saya Akan Banyak Sedekah Banyak Ini Banyak Melakukan Kebaikan Dan Segala Macam Tetapi Dia Sudah Terlambat Karena Waktunya Sudah Habis Bagaimana Dengan Orang Yang Bertobat Sama Orang Yang Bertobat Juga Melakukan Hal Yang Yang Merugikan Dirinya Sendiri Setidaknya Atau Melakukan Kemaksiatan Tetapi Dia Masih Punya Kesempatan Dia Merasa Salah Melakukan Sikap Sikapnya Yang dulu Dan Dia Tidak Dibayang-bayangi Oleh Persoalan Yang Telah Telah dilakukan Tetapi Dia Memang Menyesal Melakukan Sesuatu Itu Kemudian Dia Tutup Dengan Kebaikan Kebaikan Selama Waktu Setelah Dia Melakukan Penyesalan Dia Menyesal Atas Perbuatan Yang Telah Dilakukan Kemudian Dia Menutupi Sesuatu Yang Dilakukan Yang Membuat Dia Menyesal Itu Dengan Kebaikan Dan Yang Paling Penting Ini Kawan-kawan Sahabat-sahabat Semuanya Orang Yang Bertobat Itu Dia Punya Komitmen Bahwa Dia Tidak Akan Mengulangi Apa Yang Telah Dilakukan Nah Itu Tobat Yang Beneran Tobatan Nasuhah Bukan Tobat Sambal Tentunya Yang Kita Biasa Makan Pedas Hahu 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 Kemudian Minum Pedasnya Hilang Hajar Lagi Nah Itu Tentu Yang Bukan Yang Seperti Itu Itu Bukan Tobat Itu Tobat Sambal Kita Sebutnya Tobatnya Main-main Nah Inilah Saya Kasih Gambaran Terlebih Dahulu Soal Bagaimana Sebaiknya Kita Menyikapi Penyesalan Itu Karena Pasti Setiap Orang Hidup Pernah Menyesal Pernah Menyesali Perbuatannya Tinggal Sikap Kedepannya Seperti Apa Orang Yang Sukses Dia Dia Juga Pernah Menyesal Tetapi Dia Tidak Pernah Tunduk Oleh Penyesalan Dia Gagal Mencoba Bangkit Ketika Bangkit Gagal Lagi Dia Bangkit Lagi Gagal Lagi Bangkit Lagi Dan Ujungnya Dia Akan Sukses Nah Inilah Sikap Mental Orang Orang Yang Baik Orang Orang Yang Positif Di dalam Sikapnya Nah Bagaimana Sebaiknya Kita Menyikapi Penyesalan Yang terjadi Jika Kita Melakukan Sesuatu Yang Salah Dan Merugikan Diri Kita Sendiri Dan Itu Membuat Menyesal Diri Kita Sendiri Maka Betul-betul Kita Mau Mengakui Bahwa Kita Telah Bersalah Bahwa Kita Telah Melakukan Satu Yang Merugikan Diri Sendiri Ataupun Orang Lain Ataupun Keluarga Ataupun Lingkungan Dan Kesalahan Itu Kemudian Dibayar Dengan Tekad Yang Kuat Untuk Betul-betul Tidak Mengulangi Apa Yang Telah Dilakukan Terdahulu Nah Seperti Tadi Mahasiswa Ketika Dia Merasa Terlambat Ketinggalan Dengan Teman-temannya Seandainya Dia Menyesali Terus Wah Saya Terlambat Wah Bagaimana Saya Besok Ketika Lulus Teman-teman Saya sudah Kerja Bagaimana Kalau saya Tidak Dapat Kerjaan Teman-teman Saya sudah Sukses Bagaimana Kalau saya Dapat Kerjaan Teman-teman Sudah Sukses Besar Terlebih Dahulu Terus Ini Tidak Membawa Kebaikan Dengan Sikap Seperti Sikap Yang Baik Adalah Cukup Mengakui Bahwa Sikap Yang Dulu Saya Salah Dan Saya Komitmen Mulai Hari Ini Saya Akan Mengejar Ketinggalan Itu Dengan Menyelesaikan Tugas Akhir Sehingga Secepatnya Bisa Di Wissuda Setelah Wissuda Saya Akan Mengejar Ketinggalan Dengan Cara Bawa Dengan Penyesalan Yang Sejenak Kemudian Diperbaiki Sikapnya Dia Akan Punya Sikap Yang Optimis Sikap Berani Sikap Yang Lebih Penting Memikirkan Kedepan Daripada Memikir Hal-hal Yang Sudah Terjadi Sebegitu Juga Dengan Tadi Karyawan Satu Perbangkan Yang Dia Oh Kenapa Dulu Saya keluar Kalau Sekarang Saya Bekerjakan Saya Harinya Jadi Ini Saya Jadi Itu Saya Juga Mengingatkan Ketika Berbicara Itu Bahwa Mungkin Ini Adalah Jalan Yang Terbaik Diberikan Oleh Tuhan Kepada Kita Kepada Sampai Sampai Mas Saya Bilang Dengan Sekarang Sudah Bekerja Kembali Di Perusahaan Yang Tidak Se Hebat Yang Dulu Gajinya Mungkin Tetapi Setelah Keluar Itu Kemudian Kerja Di Tempat Yang Baru Menjadi Lebih Disiplin Menyadari Kesalahan Bahwa Saya Tidak Boleh Mengulangi Sikap Berani Saya Dengan Atasan Dulu Saya Tidak Boleh Abe Dengan Waktu Untuk Pekerjaan Sekarang Saya Harus Lebih Disiplin Saya Harus Berbuat Terbaik Pada Perusahaan Kalau Ada Istilah Di Dalam Kehidupan Ini Bahwa Kesempatan Hanya Satu Kali Tentu Tidak Dengan Allah Tidak Dengan Tuhan Memberikan Kasih Sayangnya Kepada Kita Banyak Orang Melakukan Pesalahan Kemudian Dia Masih Diberikan Kesempatan Untuk Sukses Untuk Beruntung Sukses Beruntung Dengan Catatan Apa Dengan Catatan Adalah Tadi Kita Punya Sikap Yang Baik Di Dalam Menyikapi Persoalan Persoalan Atau Sikap Sikap Kesalahan Atas Keputusan Atas Sikap Terhadap Sesuatu Yang Terdahulu Kemudian Memikirkan Hal-hal Yang Terbaik Kedepannya Percaya Bahwa Ketika Kita Berani Menjadikan Diri Sebagai Orang Yang Berkualitas Orang Yang Berintegritas Orang Yang Dapat Dipercaya Atas Tanggung Jawab Apapun Dengan Diri Sendiri Maupun Dengan Dari Orang Lain Bekerja Dengan Orang Lain Kita Membuat Dipercaya Orang Melakukan Sesuatu Yang Terbaik Untuk Pekerjaan Itu Bekerja Sama Dengan Temannya Juga Melakukan Hal Yang Terbaik Atau Bahkan Bekerja Atau Berusaha Dari Diri Sendiri Mau Jualan Mau Bisnis Atau Segala Macem Dia Melakukan Dengan Sangat Positif Dengan Optimis Dengan Penuh Dengan Integritas Dengan Sebaik Baiknya Percayalah Lelahmu Akan Dibayar Akan Dibukakan Pintu Yang Jalan Yang Terbaik Oleh Tuhan Yang Maha Dan Ini Tidak Bisa Hanya Difahami Tetapi Kita Kita Ini Harus Merasakan Sikap Seperti Itu Mau Melakukan Hal Seperti Itu Sekali Lagi Kita Cukup Atas Satu Penyesalan Itu Cukup Jadikan Itu Sebagai Pelajaran Yang Terbaik Di Dalam Kehidupan Dan Jadikan Modal Terbaik Untuk Berbenah Berbuat Yang Lebih Baik Kedepannya Dan Percayakan Kepada Tuhan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Memberikan Kasih Sayang Yang Sangat Luas Kepada Umat Kepada Manusianya Kepada Siapapun Yang Hidup Di Muka Bumi Ini Semuanya Dikasih Sayang Dikasih Hani Diberikan Kasih Sayang Oleh Tuhan Yang Mahes Nah Ini Sahabat Sahabat Semuanya Sekali Lagi Inilah Sinau Agar Apapun Yang Terjadi Terhadap Diri Kita Sinau Becik Kita Renungkan Setiap Kejadian Kita Betul Betul Pahami Atas Satu Kejadian Baik Terhadap Diri Sendiri Maupun Terhadap Orang Lain Dan Kita Ambil Hikmahnya Dari Setiap Peristiwa Itu Baik Peristiwa Itu Terjadi Dengan Baik Maupun Tidak Baik Tapi Yang Penting Adalah Kita Bisa Mengambil Hikmah Dari Setiap Peristiwa Itu Juga Sebagai Modal Kita Untuk Menjadi Insan Yang Lebih Baik Tentunya Nah Demikian Kita Membincangkan Soal Atas Keputusan Yang Salah Atau Atas Satu Penyesalan Dan Bagaimana Sikapnya Ya Seperti Tadi Yang Sudah Sekilas Saya Jelaskan Mudah Mudahan Ini Menjadi Pengingat Buat Diri Saya Untuk Lebih Baik Kedepannya Dan Mudah Mudahan Juga Teman Teman Yang Menyaksikan Kalau Baik Silahkan Diambil Hikmahnya Diambil Pelajarannya Kalau Tidak Baik Ya Dihabikan Saja Karena Ini Keluar Dari Kalam Saya Orang Yang Masih Bodoh Masih Yang Butuh Banyak Belajar Ini Saya Sajikan Bukan Bermaksud Untuk Menggurui Teman Teman Tapi Ini Kita Jadikan Sebagai Diskusi Kita Walaupun Tidak Langsung Teman Teman Yang Mau Kasih Kritik Kasih Saran Bisa Tulis Di Kolom Komentar Dan Yang Mau Kasih Dukungan Like Komentar Subscribe Dan Juga Boleh Di Share Agar Saya Bisa Terus Meningkatkan Kualitas Dari Sajian Sajian Isi Nau Becik Ini Sekali Lagi Terima Kasih Wallahul Muafiq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh